Hi everyone and welcome back to my channel Selamat datang di channel ini, channel Elisabeth Nugrahini Oke, sebelum menonton video yang ini Ada baiknya dulu nonton video yang sebelum ini Video mengenai keseluruhan kompleks perumahan di gang ini Video ada di description box di bawah ini Alias di deskripsi di bawah ini Oke, buat yang udah nonton di video yang itu Yang ada di deskripsi di bawah ini Langsung saja nonton di video kali ini ya Ini adalah langsung saja rumpur di rumahnya Rumah ukuran 3x3 Tapi bohong Gak-gak iam 3x3 itu hanya di dalamnya Tidak termasuk terasnya yang kecil ini Dan mungkin terasnya yang kecil ini ukurannya adalah setengah meter Jadi bisa dibilang ukuran keseluruhan yang dibutuhkan untuk tanah Untuk rumah ini adalah 3x3,5 meter Oke, dan langsung saja kita masuk di dalam sambut oleh dapur, kamar buat tidur, sofa, dan kamar mandinya Oke, langsung disambut oleh keseluruhan elemen yang ada di satu rumah Seluruh kebutuhan dasar bisa terpenuhi dan tidak usah sekali memasuki ruangan Oke, dan ini gabungnya cukup kecil sekali Dan langsung kabinet dan rak-raknya gabung ini Untuk pompa seperti biasa Pake yang tersibat Dan langsung kompor induksi Ya kan Karena apa? Ruangannya sangat kecil Jadi tidak memungkinkan untuk menyimpan Tompung gas yang besar itu Dan Wastafelnya cukup kecil Tapi praktis lah ya Ya mengingat kos-kosan atau pompa ini bisa menyimpan satu orang Jadi tidak Perlu memuat bari kuncinya Begitulah Dan ini adalah kamar mandinya Tentu saja dong Kamar mandi ini kurangnya hanya 1,5 x 1,3 meter Cukup untuk satu sawon Dan Satu kuasa duduk Kenapa sawon bukan bak? Karena ya punya sempit sekali Kalau pakai bak Mungkin bisa Ya Pakai bak kecil ataupun emper kecil Begitu Kemudian biasanya wisit jongkok Kan masih bisa ya Bisa mandi di atas wisit Begitu kan Kalau Buat ini secara low budgetnya Dan Juga Beberapa tembok itu Agak dibikin sebagai untuk Menyimpan Menyimpan Apa itu namanya Sabun dan lain sebagainya Sabun dan lain-lain Oh ya untuk pintunya sendiri Memakai pintu geser aja Dengan kursen Stainless begitu Sehingga Api air Dan Sebisa mungkin dia Kedap air Kalau udah ditutup Begitu Pakai karen Jadi air tidak Masuk ke dalam kamar Dan juga Elevasi kamar mandi Harusnya Juga lebih rendah Daripada elevasi di luar Dan ini Ini adalah sofa Bisa untuk menerima tamu Dan juga Di bagian Selah sana Di sebelah Kanan Itu sebagai Lemarinya Lemarinya Almari Dan juga Aksen Cermin di sana Itu cermin loh ya Yang kotak-kotak Anggep aja itu Cermin Kenapa pakai cermin Karena ruangan ini Cukup Apa ini namanya Sempit Pakai cermin Bisa membuat ilusi Sehingga ruangan ini Akan terlihat lebih Luas begitu Karena Terlihat seperti Dua kalinya Banyak gitu Nah Agak lebih Telang Di atasnya Diburi aksen Aksen Cahaya Lampu Netstrip Dan Untuk tangga Ini tangga Ke atas Untuk tempat tidurnya Jadi tempat tidur ini Panjangnya 3 meter Jadi kerehatan ruas 1,5 x 3 meter Wah Udah kayak peti mati Tapi Tak apa Karena Ini Peti Ya Karena kan ini 3 meter Dan dia di atas Kemudian tinggi Ke Pelafonnya Juga Cukup Tinggi Sehingga Meskipun Tidur di sini Itu Enggak kayak tidur Peti mati Begitu Oh ya Tak lupa Disini ada jendela Aku gambarnya begini Tapi Pura-pura ini Jendela Bisa dibuka Begitu Kalau misalkan Bisa buka jendela Badan Semilir Angin Begitu Cuman Kalau ini Rumahnya Enggak berasih Dan tidur di atas Pas waktu siang hari Kurasa itu akan sangat panas Begitu Jadi bisa untuk tidur di sofa Di bawah Dan beginilah keseluruhannya Untuk seluruh rumah ini Pintu depan Pintu depan Sudah dipesan Kenapa Sudah dipesan Karena Lebih menghemat tempat Begitu Pake sliding door Begitu ya kan Nah Kalau Kacanya itu Serasa mengurangi privacy itu bisa digunakan tirai untuk melutup pintu kacanya dan beginilah episode kali ini, terima kasih yang sudah menonton oh ya kalau misal kalian tertarik untuk melihat, kira-kira bangun begini itu habis biaya berapa sih, langsung saja lanjut saja ke video berikutnya untuk video penghitungan biaya untuk membangun rumah seperti ini, oke langsung saja kita lihat di description di bawah ini, dan bye-bye